halo halo seperti ini keterjakan soal dimensi tiga berikut deketahui kubus abcd fgh dengan panjang rusuk A cm jarak Aceh ke pihak adalah berapa gitu ya jadi langkah pertama itu kita gambar dulu kubusnya deh ini kita gambar yang penting konsisten ya dalam memberikan abjati kubus itu yang paling penting ini yang dimaksudkan disini kalau sini a ini b c d ini harus di atas ayah mulainya f dan searah sama dengan yang bawah itu fgh ya nah ditanyakan disini rusuknya tak diketahui adalah masing-masing A ini adalah A A dan A gitu ya lihat nih kalau rusuknya A disini diagonal sisinya mencari Aceh itu adalah A akar 2 mencari diagonal ruang ag adalah A akar 3 gitu ya tinggal ditambah akar 2 itu sisi kalau akar 3 itu adalah ruang gitu ya ingat-ingat sisi itu akar 2 kalau akar 3 itu adalah diagonal ruang nah disini AC dan BH AC nya adalah sebelah bawah ini BH nya adalah sebelah sini dia punya ruang gitu ya nih tentunya yang ditanyakan adalah jarak dari mana nah dari tengah sini pasti di atas sini ya ini kan proyeksinya ke sini nah ini yang merah yang ditanyakan nah cuma kalau mau jalan seperti ini kan susah tentunya dari H ini bisa kita proyeksikan sehingga dari H ini yang hijau ini perhatikan hijau ke D kemudian dari D kita tarik garis ke B sehingga ditemukan segitiga BDH gitu ya nah di potongan ini yang apas ini adalah O sehingga biar gampang ilustrasinya saya gambar lagi saya gambar lagi seperti ini ini hanya untuk mempermudah saja deh siku-siku di D ini adalah H ini adalah B diantara B dan D ada huruf O gitu ya nah kemudian dari O ini kita berhubungkan ke H sehingga ketemu segitiga gini ya O ke H gini nah sini ya segitiga B OH ada gitu ya segitiga B OH ini segitiganya ini enggak ada yang disini enggak siku-siku gitu ya segitiganya hanya di D aja ini di D nah busuknya kita cari semua untuk DH nya jelas si D tinggi adalah A BD nya BD nya adalah diagonal kita tulis disini BD diagonal sisi berarti A akar 2 HB nya adalah diagonal ruang BD akar 3 kemudian disini untuk BD nya karena kita menggunakan mencari jarak O ke HB itu ya berarti yang merah ini kesini ini siku-siku disini ini adalah X nya kita mencari X ini maka kita menggunakan konsep luas segitiga CD ya kemudian DO nya itu berapa? tentunya DO nya dia adalah setengahnya dari BD jadi setengah A akar 2 ini juga sama setengah A akar 2 konsepnya kita gunakanlah luas segitiga ya luas segitiga dengan menggunakan 2 luas segitiga yaitu segitiga apa? disini saya pakai BOH dengan BOH karena apa BOH? karena X nya ini itu di segitiga BOH jadi kita pakai segitiga yang ada X nya ini nah lumus segitiga rumusnya apa? setengah alas alasnya adalah disini BO tingginya tentunya adalah DH walaupun segitiganya adalah BOH tapi tingginya tetap DH gitu ya karena tinggi itu kan tegak lurus nah yang sini adalah setengah alasnya saya pakai BH tingginya tentunya adalah X yang dicari ini setengahnya saya coret BO nya adalah setengah A akar 2 DH nya adalah A akar 3 kali X saya coret A nya sehingga diperoleh X nya sama dengan setengah A akar 2 kamu bagi dengan akar 3 gitu ya ntar 10 dulu dibagi dengan akar 3 nah seperti ini kan gak enak kita kalikan sekawah nya lagi ya akar 3 per 3 per akar 3 kita hitung jadinya 1 per 6 A akar 6 jadi yang diminta adalah 1 per 6 A akar 6 ini jawabannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati